Bersambung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu Warteka, berdua, nega, 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 nega Awak Widya, dan saya saya urbati Mas Eri Tayati, yang saya urbati Pak Armuji Yang saya urbati Mas Biliang dari PSI, Mas Yodang Kemudian ada Mas Buat, Berhati, dan seluruh kawan-kawan yang sudah hadir pada pertemuan pada sore hari ini Kita akan mengadakan jumpa pes sebentar Untuk mendengarkan pidato dari Mas Eri Tayati dan Pak Armuji Yang hari ini sudah Belum sekalipun belum final Tapi tren penghitungan cepatnya Itu sudah menunjukkan tren yang memenangkan masalah dari Pak Armuji Kita masih menuju angka yang final Dan akan mengawal penghitungan manual oleh KPU Sampai di ujung di keputusan yang paling final Atas Belkada Surabaya tanggal 9 Desember kemarin Seluruh kekuatan BDI Perjuangan selama ini sudah bekerja dengan kumpak Dengan solid untuk mengawal PAS Eri dan Pak Armuji Sehingga kami bisa menghantarkan sejak tanggal 2 September yang lalu Menghantarkan ke sekarang memenangkan Beganda Surabaya tahun 2020 Kita berharap pembangunan Surabaya 5 tahun berikutnya Akan melanjutkan dari seluruh karya kebaikan yang sudah diletakkan oleh Burisma Selama 10 tahun Dan Surabaya semoga menjadi lebih maju Lebih mahmur, lebih sejahtera, dan lebih adil Baik, sekarang saya berikan Mas Eri Cahadi dan Pak Armuji Untuk menyampaikan berdatunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepadaan Dormat, Ketua DPJ, BDI Perjuangan Kota Surabaya Pak Adi dan seluruh pengurus DPJ yang ada Pak William dari PSI Pak Erik Cahadi Pak Yodan, DPD, Mas Pupak Serta kawan-kawan Bang Salih Mukadjar Pak Wisnu Sethi Buwana Seluruh elemen BDI Perjuangan dan seluruh masyarakat Seluruh partai-partai yang mana mengusung Pada saat Belkada kemarin Tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ke seluruh warga kota Surabaya Bercikita yang saya banggakan Yang ikut berpartisipasi Dalam keikut sertaan mencoblos di tempat TPS Meskipun di misi pandemi Tapi animonya benar-benar cukup luar biasa Mematuhi protokol kesehatan Dan inilah yang tentunya kita harapkan Pemilu yang lain daripada yang lain Yang mana musim pandemi ini Bisa berjalan dengan baik Mungkin itu yang dari saya Nanti Bapak Erik Cahadi Wali kota Surabaya Akan meneruskan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Bintah semuanya Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sore hari ini Seorang pemimpin itu adalah berat Karena itu kami berharap Kepada seluruh warga kota Surabaya Kita bangun bersama kota Surabaya Ini menjadi kota yang Baldatun, Toibatun, Waropun, Hukun Dan saya selalu mengatakan Bahwa pilkada ini Itu hanya untuk kepentingan dunia Kami sejak awal sudah mengatakan Tujuan kami bukan hanya untuk merebut kekuasaan Tidak merebut kekuasaan Tapi tujuan kami adalah untuk masyarakat umat Untuk menjatrahkan masyarakat Surabaya Karena itu saya berharap semuanya Setelah hasil dari Kuikkon ini Sambil menunggu Hasil perhitungan dari KPU Saya berharap tidak ada eforia yang berlebihan Karena kita harus menghormati Saudara-saudara kita Dan mulai sore hari ini Tidak ada lagi kawan Dan tidak ada lagi lawan Karena selalu mengatakan persaingan itu Persaingan yang sudah berakhir Dengan hasil Kuikkon ini Dan persaingan itu berakhir Dengan kekuasaan Kita kembali lagi ke satu Satu kota Surabaya Satu untuk kepentingan masyarakat Surabaya Sehingga Tidak ada lagi di kota Surabaya ini Ujaran kebencian Tidak ada lagi di Surabaya ini Beritahuat Tidak ada lagi di kota Surabaya ini Saling menjatuhkan Ayo kita bangun bersama kota Surabaya ini Kata kota ini Adalah kota yang kita cintai Kota ini adalah kota kelahiran kita Bagaimana kota ini menjadi hebat Itu karena kita semua warga kota Surabaya Mari monggo semuanya Tadi sampai menunggu Gila masa dingin Kita juga dengan Mas William Dengan Mas Buat dan Mas Yordan Selalu mengatakan Kita jaga keutuhannya kota Surabaya Insya Allah Kita jaga kota Surabaya Maka tujuan kita memakmurkan Wakyat Surabaya Menciptakan kota yang Itu insya Allah akan terwujud di kota Surabaya Dan itu yang bisa kami sampaikan Saya akhiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Santi 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 Om Ahayum